Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Di video kali ini Mimin akan membahas kelanjutan dari alur cerita episode sebelumnya Apa yang akan terjadi? Apakah Dewa akan berhasil menemukan si Prisca yang membawa Junior? Dan apakah Lia akan berhasil selamat dari kejaran si manusia kadal Roni? Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat BHS iloper semua yang baru saja menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Episode sebelumnya BHS iloper semua pastinya sudah dibikin tegang ketika melihat Dewa yang mendadak sangat tak bertenaga Ketika didorong si Prisca sampai terjatuh Padahal saat itu sebenarnya Dewa sudah harus mendapatkan Junior Tapi karena si Prisca mendadak sangat kuat hingga mampu merobohkan Dewa dan dua sekuriti sekaligus Si Prisca sementara ini bisa lolos dari Dewa karena si Prisca masuk ke dalam mobil ambulan Dewa juga sudah hampir melihat Prisca dalam ambulan tersebut Namun Pasha keburu memanggil Dewa dan mengatakan kalau di arah yang lain Pasha melihat orang yang mencurigakan Padahal kemungkinan orang yang Pasha lihat mencurigakan itu orang gila yang mau buang air kecil di sekitar parkiran saja ya guys Akhirnya Dewa pun segera menuju ke arah yang Pasha tunjukkan Si Prisca pun merasa lega karena dirinya tak dilihat oleh Dewa Sementara si Roni yang panik dan ketakutan saat melihat Prisca dikejar Dewa Dirinya pergi dari rumah sakit dan tak mau menemui Prisca lagi Meskipun si Prisca sudah meminta untuk menjemputnya di parkiran Karena si Roni takut kalau si Prisca ketahuan membawa junior oleh Dewa Otomatis kebusukan dirinya pun akan terbongkar Padahal meskipun hanya kebusukan si Prisca yang terbongkar Otomatis si Roni pun akan ikut berseret dalam masalah itu Karena si wanita sinting Prisca pasti akan membongkar kebusukan si Roni kepada Dewa Si Roni malah menemui Leah yang masih di sekat Namun Leah kali ini bisa berontak dan keluar dari tempat dirinya di sekat Si Roni pun berusaha terus mengejar Leah hingga membuat Leah panik sampai terjatuh Dan kini Leah berlari dengan terpincang-pincang Tapi pastinya Leah akan bisa lolos dari kejaran si Roni Dan akan bisa kembali bertemu dengan Pajar Lalu bagaimana dengan Dewa yang sebelumnya sudah ngamuk-ngamuk kepada semua teman-temannya Cakarpin, Pasha, dan Prisca Dewa Begitu juga kepada Pajar Sehingga Pajar harus kena hajar oleh Dewa Setelah Dewa mengetahui dari Alia Kalau Nana dan Cakarpin sudah merahasiakan keberadaan Junior kepadanya Sebenarnya Neta sudah hampir mengatakan tentang masalah surat gugatan cerai yang diterima oleh Nana Pajar juga hampir mengatakan hal itu kepada Dewa Namun ada-ada saja ya guys yang membuat kesalahpahaman yang harus bertahan lama Sehingga Dewa kini belum tahu soal surat gugatan cerai tersebut Tapi masalah itu pasti akan segera Dewa ketahui Karena bukan tidak mungkin Teman Dewa dari Prisca Dewa Cakarpin atau Pajar Pasti akan kembali menjelaskan hal itu kepada Dewa Hingga Dewa dipastikan akan sangat marah kepada Bupara Apalagi jika Dewa sudah mengetahui kalau Bupara kini menyembunyikan Nana darinya Dan itu semua dipastikan akan segera terungkap Kita berharap kebusukan-kebusukan yang masih saja belum terbongkar akan segera terbongkar ya guys Terutama kebusukan si Kuclukroni yang semakin menjadi-jadi Dan sangat membuat yang melihatnya menjadi darting Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video mimin kali ini Untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus buku harian seorang istri Setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini